Densu 88 berhasil menangkap 4 teroris yang terlibat dalam jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. 4 teroris berinisial AR, MS, AS, dan DS tertangkap di wilayah Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 16 Maret 2022. Tim Densu 88 turut menyita 1 busur dan 11 anak panah serta 17 buku Ar-Risawa dan Mizanul Muhsin yang dibawa oleh tersangka. Dikutip dari Kumpas.com, Karo Penmas Divisi Humas, Valori Bikjen, Ahmad Ramadan mengungkapkan peran serta keterlibatan dari keempat tersangka teroris tersebut. DS diketahui pada tahun 2022 menjabat sebagai bagian dakwa bidang T3 daerah Batam. Pada tahun yang sama, DS juga menjadi pembina JI di Batam dan kerap merekrut anggota baru. Selanjutnya, tersangka MS dan AR merupakan pembina di bawah pimpinan Mujahid yang merupakan Hoid Korda Batam. Akhir tahun 2014, MS juga menghadiri pertemuan sesama anggota JI di Batam. Sementara AR merupakan pengurus JI wilayah Batam. Tersangka keempat berinisial AS berperan merekomendasikan orang-orang binaan taklim termasuk AS untuk dikirimkan mengikuti penyaringan yang berada di medan. Dikonfirmasikan oleh Densu 88 anti-teror Valori Kombes Aswin Siregar, tersangka MS membawa 1 busur dan 11 anak panah. Lebih lanjut, ASwin mengungkapkan bahwa tim Densu 88 turut menyita 17 buku Ar-Risawa dan Zanul Muqsin. Diketahui Ar-Risawa merupakan buku pertama dalam bidang Usul Fikhi Karya Imam Syafi'i, salah satu ulama moderator terbesar dalam sejarah Islam. Sepanjang Maret 2022, Densu telah memegukan puluhan tersangka terorisme dari jaringan JI di beberapa wilayah. Satu di antaranya adalah seorang PNS di Tangerang, Banten. Hingga saat ini tersangka terorisme berlatar PNS berjumlah 15 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!